Untuk peningkatkan mutu pendidikan di MTS Muhammadiyah Kajai Pasaman Barat, Kepala Madrasa beserta Wakil Kepala Madrasa dan Majlis Guru, adakan studi tiru ke Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Kedatangan rombongan studi tiru MTS Muhammadiyah Kajai Pasaman Barat disambut oleh mudir dan wakil mudir Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang selasa 31 Oktober 2023. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Tafiz Al-Quran oleh Santri Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang yang bertempat di ruang Majlis Guru Pondok Pesantren. Selain mendapatkan informasi tentang pengelolaan pendidikan, rombongan juga melihat proses pendidikan dan lingkungan Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Rombongan yang berjumlah 34 orang guru dan karyawan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala MTS Muhammadiyah Kajai Erfina. Dengan kunjungan ini, Erfina berharap ilmu yang didapatkan di Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang bisa diterapkan di MTS Muhammadiyah Kajai. Karena kami mendengar Pondok Pesantren ini cukup dimaju dan cukup dikenal di provinsi ini dan mereka juga banyak meraih prestasi-prestasi tingkat nasional dan internasional. Jadi makanya kami mengadakan studi tiru ke Pondok Pesantren Kauman Padang Panjang ini. Kemudian ada pun kami yang berkunjung ke sini berjumlah 34 orang terdiri dari Kepala Madrasa, Wakil Kesiswaan Bapak Nur Ikhwan, Wakil Krikulum, Wakil Sarana, dan Majus Guru. Kemudian harapan kami setelah mengadakan kunjungan ke Pondok Pesantren ini tentu kami dapat menerapkan apa-apa yang kami lihat di sini punya kelebihan dapat kami terapkan di Madrasa kami ke depannya. Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat.